Halo Halo balik lagi di game 7-releasing Grand Cross kali ini gue bakal kasih saran buat kalian untuk vote buat next event banner terbaru ya karena yang kemarin udah gue bilang di video sebelumnya yang vote ini pasti bakalan semuanya ya sort mode itu di server Jepang Korea global ataupun Asia ya walaupun Jepang duluan kita global ikut-ikutan juga kena ya fotonya itu di awal ke untuk default kalian bisa disini langsung aja di sebelah kiri dan fotonya itu harus pakai versi mobile atau di HP kalian kalau di versi PC itu tidak bakalan bisa kecuali kalian pakai emulator ya gue nggak bisa Oke jadi gue pengen kasih tahu juga nih default ini ternyata ada vote Hero UR ya guys mantep banget dan udah pasti nanti bakalan benernya benernya itu kan 900 diamon jadi ntar di piti 300 sama 600 itu kalian berkesempatan dapat Hero UR ya terus juga kalian di sebelum 300 atau 600 atau di piti biasa itu kalian berkesempatan juga dapat UR ya ada red up nya berarti kemungkinan nanti Hero utamanya ya Hero utama yang disini banner tersebut bakalan Hero UR Widi Hero UR aja jadi ada dua coy dua atau enggak tiga nanti kita lihat ya untuk fotonya gue bahas lagi jadi ya siapkan aja diamon kalian karena ini kayak termasuk event ulang tahun ya karena emang juga spesial ini 5,5 5,5 anniversary ya jadi bentar lagi ulang tahun yang ke-6 yang ke-6 itu di bulan April atau Mei gue lupa nanti tuh kemungkinan bisa vote lagi ya jadi kita itu emang setahun sekali dikasih dua kali vote oke 900 diamon ya inget ya untuk Hero Bender Festival Oke langsung aja gue pengen next bus untuk votingan ini buat gue rekomendasi buat player newbie ataupun mid game yaitu yang terutama sih apalagi yang belum punya Hero-Hero Festival Oke langsung aja gue next nah ini dia untuk fotonya langsung aja gua start dari grade UR ya dan sini yang di luar prediksi gua ternyata ada tiga Hero UR tambahan yang kemarin gua prediksi itu cuma dua-duang di mungkin Melodes sama Arthur Chaos karena mereka berdua yang di awal rilis untuk Hero UR ya dan ya gak disanggah-sanggah ada tiga UR yang paling terbaru itu kalau nggak salah Escanor Indomie atau sabunak ya gue lupa antara dua ini yang keluar dulu siapa ya yang terakhir yang terakhir antara Indomie apa sabunak ya eh ini terakhir sabunak ya kayaknya terakhir sabunak oke langsung aja disini gue pengen vote yang menurut gua bakalan menang ya ini buat prediksi aja kalau menang kemungkinan Escanor nih yang paling tinggi 100% ya karena dia emang Hero all content dan juga itu bagus banget untuk si Escanor Indomie ini terus kemungkinan juga kedua gue takutnya Demon King Melodes menang lagi ya congih soalnya dia heranya lumayan berguna gue takutnya jadi menurut gua kalian nih buatlah para player newbie atau mid game besarnya kalian nih goter ya kalau nggak goter itu Arthur Chaos nah ini Hero lumayan berguna banget ya Oke lah sabunak emang bagus terutama buat cinta waifu juga ada dari desainnya mentep banget sabunak emang ya gua juga suka sama karakter desain si sabunak malah gua beli kostum yang penyihirnya ini dia emang bergunanya cuman buat itu doang ya buat pvp kalau buat pvp bisa berguna kemarin gua udah showcase di buat yang farming Enfield itu bisa karena dia skillnya itu serangannya area semua jadi itu lumayan berguna untuk si sabunak ya cuman yang gue saranin aja kalian yang bener-bener Hero yang konten diperlukan itu kayak contohnya goter sama si Arthur Chaos ya ini gua abaikan Escanor karena udah pasti menang jadi nanti gua nggak tahu yang keluar berapa kalau kalian tanya Bang ini yang keluar berapa nanti ROR kemungkinan bakalan dua dua ataupun tiga biasa gitu ya kita voting dua malah yang keluar tiga gitu jadi tinggi yang diambil tiga urutan tiga besar jadi nggak besar nih kalian antara kayak kalau kalian ketakut Escanor karena kalah ya silahkan pilih Escanor cuman yang paling gua suka sini goter sama Arthur Chaos ya karena ini lumayan Hero langkah juga semuanya langkah ya maksudnya konten tertentunya atau di satu tim yang diperlukan itu sering banget ada Arthur Chaos sama goter ur ya goter ur gitu ya sabunak bisalah kalian ganti albedo gitu kalau misalnya gemoga dateng atau gimana bisa lah ini berguna sih untuk pvp ya untuk terutama untuk kalian tidak diketahui dan mungkin udah jangan ditanya karena udah banyak juga terus juga masalahnya Escanor ya dua dia mungkin melode sama Escanor ini banyak banget yang mempunyai karena emang lagi itu banner TKM sama Escanor yang paling the best Hero festivalnya ya Oke jadi itu saja untuk graduate ur gue saranin kalian pilih antara dua ini tapi kalau mau waifu juga silahkan ya jadi itu ke terserah kalian karena yang menurut pendapat gua aja yang lebih berguna buat kalian kedepannya karena inget ya Hero jarang buat keluar ya walaupun nanti bakal keluar lagi di tahun depan ya nanti jadi the vote seperti ini lagi di spesial ini 6 tahun Oke langsung ke vote berikutnya nah ini vote berikutnya adalah Hero festival ya atau Hollywood campuran festival atau Hollywood kalau festival itu lebih ke karakter 7 DS kalau Hollywood itu random ya bisa jeldris bisa kayak model asal melodes juga terus email terus siapa lagi trator melodes itu termasuk Hollywood ya pusat Hollywood keluar itu Oke jadi gua ini ngambil ini full-nya ini full-nya sampai pada sosial dari sekian banyak ini yang paling sebenarnya udah ada tiernya sih ya ke apa Makota yang ini gambarnya itu yang paling atas yang paling bagus gitu Nah ya udah jelas ya di sini kita bisa pilih sampai 5 vote ya untuk Hero festival jadi yang gue saranin kalian buat kedepannya ya untuk Hero festival yang ini barisan kedua sama ketiga ya wah ini jelek banget apalagi yang ketiga ini ya jangan sampai pilih ini cuy jangan nge-troll ya jangan nge-troll jangan nge-vote nge-troll lah apalagi ya karakter apa akun-akun yang endgame nih yang sering nge-troll malah elegant ya semua winking anjir lah terus yang gue saranin untuk bagi para player maksudnya bagi kalian para player newbie ataupun mid game nih ada lima rekomendasi dari gua yang yang pertama itu Transcendent Bank dia berguna banget untuk pvp maupun konten-konten lainnya dia lumayan bagus terus yang kedua Demon King ya walaupun dia eronya udah nggak terlalu berguna tapi enak banget buat di awal di newbie buat pvp buat kalian biar eh lumayan cepet lah dua turn bertahan kalian atau kalah CC cuman nunggu satu turn dua turnnya langsung menang apa langsung nge-reng up ya skillnya plus ada start terkait atknya nge-buff lah ibar gitu terus juga bisa buat farming kalian tinggal di gold farming gold atau Enfield atau extra coin kayak yang ketiga disini gue saranin kalian pilih mail ya ini pilih tiga atau lima ya Oh tiga sorry ini karakter festival itu pilihnya tiga ya bukan lima jadi yang usahin yang pertama Transcendent Bank kedua Demon King yang ketiga mail ya gitu yang yang paling worth it sih menurut gua ini mail tuh botlan Dewi ya entah itu plan Dewi bakal bangkit lagi atau enggak ya karena Netmarble lagi suka sama klien tidak diketahui ya sama yang kedua klien human yang tidak diketahui paling atas untuk di Seven desini boleh kalian kalau nggak mau Demon King ya boleh sih gue juga nggak terlalu tertarik lagi sama Demon King karena udah meta belakangan bolehlah Transcendent Bank sama mail terus yang ketiga Queen Hill Queen ini kalau udah oleh relik GG para terus juga dibuatkan sama klien tidak diketahui lebih ganas lagi ya karena kalian tidak diketahui itu sekarang udah lebih joss ya lebih mantep banget apalagi nanti kalau kalian udah punya sabunak bagi kalau punya sabunak ya itu mantep banget Queen Elizabeth belakangan lah menurut gue karena dia enggak terlalu worth it banget untuk di PVA maupun di PvP eh PvP bisa sih dia bergunanya sekarang ya sekarang nih dia sama mail itu bergunanya ada di gifigi ya buat pvp ya mail masih ada sih bergunanya di Nidhok ya di Nidhok pakai Trenful Dewi tapi Queen Elizabeth enggak berguna dia berguna cuma di PvP doang ya jadi gue saranin skip aja ya walaupun waifu waifu batu si Elisabeth untuk baris kedua tidak ada yang penting KTM like Elizabeth besok Estarosa itu udah gue yakin kalau udah banyak yang punya kalau kalian nggak punya ini juga nggak terlalu penting ngero nggak punya juga enggak apa-apa yang paling ini terus kalau kalian enggak mau Bang gua mail udah punya transiden bang udah punya nih kan punya opsi ya terkenal tiga pilihan gua Queen Hill transiden ban sama mel nah ini opsinya kalau kalian sudah punya antara itu kalian bisa pilih dia mungkin terus merlin face nih ini juga berguna tapi wajib poli relik ya merintah sini wajib poli relik lebih enak buat anggota 7s terus juga kalian bisa pilih Queen Elizabeth itu pilihan tiga ya tiga tiga opsi kalau kalian sudah punya ketiga ada mahal atau seperti itu cik tapi kalau gua prediksi nih yang menang antara transiden ban mahal sama Queen helsi bertiga ini ya antara red yang tinggi nanti kita lihat aja Oke langsung gua next vote-nya nah ini vote hero yang biasa atau hero penting lainnya ya dan sebenarnya ini banyak tapi gua rekomendasi cuman sampai free aja yang dibawah sebenarnya ada lagi kayak model Jormungan red tonar terus apalagi ada itu menurut gue itu udah nggak penting karena kita hero demonik bis itu dari kasih gratisan kan ya kayak red tonar terus Jormungan itu dikasih gratis Margaret terus Freya udah dikasih gratis ya sama netmarble tahun ini dan ini ada peringkat teratasnya ini kita pilih baru lima nah sorry tadi gua ketuker emang festival festival itu kalau nggak salah lima tebak boleh lagi bentar Oh ya bener ini lima festival tiga ur2 ya gua lupa ini lima jadi hero penting lainnya disini kalian harus bener-bener spot yang bagus karena biar enggak terlalu rugi banget di banner besar ya ya walaupun lima dipilihnya yang diambil lima besar yang diambil kita fotonya lima paling yang diambil itu malah lebih ya jadi tujuh atau sepuluh biasanya begitulah normal sesuai urutan votingnya jadi untuk voting yang lima terbesar yang menurut gue yang paling kalian wajib diambil yang pertama nih gilda ya gilda kedua Blue Valenti Valenti ini dia udah jarang banget keluar di banner-banner dia keluarnya malah di banner yang ampas jadi kayak buat nge-trap kita gitu loh jadi gue saranin kalian jangan sampai pilih nih soalnya Valenti ini bener-bener sering ada di banner nge-trap ya sama gilda juga termasuk loh ini dua ini hero ini sama Queen Valentine Queen Diana Valentine tiga ini sering ada di banner trap ya biar misalnya kayak contohnya nih banner Sigurd ya next festival nah dia ada nih di banner Sigurd ya Nah begitu kita sering di-di-trap sama bener-bener tersebut biar supaya dia menggita habis di banner festival nah ini kesempatan kalian di banner festival ada hero penting yang bagus besarin kalian pick yang pertama gilda kedua si Valenti yang ketiga boleh Queen Diana Valentine ya ini ketiga keempat gue saranin partival kayaknya kurang tapi kalau kalian mau ya silahkan kalian bisa pilih roxy chainsaw yang lumayan penting buat di PVA maupun nih soal di boss battle paling penting ya untuk lain human menurut gua biar lebih cepet ininya ya pvp memang kurang cuman lebih cepet roxy chainsaw silahkan terus rechandler ini rechandler yang ini bagus banget ya menurut gua mau itu taruh di sub ataupun taruh di battle ini berguna banget ya jadi pilihan gua itu ya gilda Valenti biru Queen Diana tiga keempat roxy chainsaw kelima si Chandler ya itu kalau kalian udah punya antara hero tersebut yang tadi gua sebutin opsinya kalian bisa pilih partival terus Margaret summer Hai terus elate hijau green elate ya green elate ini sayangnya nggak ada kamilah yang hijau ya jadi akhirnya latihan dulu terus ini King King kalau King Valentine si Jelly ya King Jelly atau Freya Nah itu rekomendasi ya menurut gua kolom megilda merah megilde merah ini udah kurang worth it ya walaupun dia bisa didemonik asb alpetal cuman udah banyak penggantinya yang lebih baik ya dibanding dia itu jadi nggak worth it banget pilih dia jadi itu ya untuk pilihannya tadi yang gue saranin gelda va blue valentine Queen Diana Valentine terus elate biru sama roxy elate hijau sama roxy chainsaw itu pilihan utamanya kalau kalian udah punya heronya opsinya tadi red Chandler terus eh Green partival Margaret summer Freya King Jelly sama oh iya ini agar elate kan gue 35 ya 12345 oh iya gil elate termasuk opsi ya Sorry tadi gue malap itu gil elate itu semua termasuk opsi ya jadi seperti itu cek kalau misalnya ada yang pendapat lain kalian bisa langsung di chat kolom komentar ya jadi video kali ini cukup sampai sini aja Terima kasih yang sudah nonton sampai jumpa di next game berikutnya salam green cross